Informasi selanjutnya berawal dari Iseng membuat miniatur truk dari Limbah Kayu. Seorang pria di Kabupaten Sarang, Banten tidak menyangka usahanya jadi ladang bisnis. Dalam satu bulan, ia bisa meraup omset hingga 8 juta rupiah. Di Suko Arjo, Jawa Tengah terdapat salah satu lokasi pembuatan batik yang sudah ada sejak 1950-an dan tetap eksis menggunakan bahan pewarna alami. Berawal dari Iseng, seorang warga Cikesel Kabupaten Sarang, Banten berhasil merauk cuan dari miniatur kendaraan. Bumaidi yang bekerja sebagai buru serabutan, tak menyangka kerajinan tangan buatannya banyak diminati. Bumaidi biasanya mendapat bahan baku dari perusahaan pengolah kayu yang ada di wilayah sekitarnya. Proses pembuatan dimulai dari menyesuaikan ketebalan kayu yang diinginkan, setelah itu bahan dipisah dan dirakit menjadi baktruk. Kemudian bahan dipotong dan dibentuk. Dan miniatur truk yang saya buat itu bermacam-macam varian dan model. Untuk saat ini kita memproduksi miniatur truk yang ukuran besar, skala 14, dengan panjang 45 cm, dan lebar itu 14 cm, untuk tingginya 17 cm. Untuk warna, sesuai kebutuhan si pemesan. Kita karena jualnya selain offline, juga kita menjual secara online. Bumaidi tidak menargetkan pembuatan harian. Rata-rata per hari Bumaidi menyelesaikan pesanan minimal 3 unit miniatur dengan harga jual per unitnya 120 ribu rupiah. Dan jika dihitung, dalam satu bulan pendapatannya bisa mencapai 8 juta rupiah. Tetap mempertahankan kekhasannya turun-temurun, kreasi batik Bekonang khas Jawa Tengah ini masih eksis hingga sekarang. Dinamakan batik Bekonang sesuai dengan nama asal pembatiknya, yakni di desa Bekonang, Sukuharjo, Jawa Tengah. Kreasi batik yang sudah ada sejak 1950-an ini memiliki desain motif dan warna yang beragam. Mulai dari warna khas alam pedesaan Bekonang, hewan, tanaman, hingga yang kontemporer. Uniknya lagi, batik tulis satu ini masih mempertahankan bahan alami dari tumbuh-tumbuhan sebagai pewarnanya. Pinginnya batik itu dipakai dari segala macam umur, dari anak-anak sampai orang tua, terus dari acara apapun masuk, jadi tidak hanya untuk acara resepsi saja. Batik Bekonang dijual bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia